Halo teman-teman Ketemu lagi sama kita di Steven Family Jadi hari ini kita bakal jawab ini Pertanyaan-pertanyaan ya Terutama tentang sensing Wah sensing ya Jadi pertanyaan-pertanyaan masuk tentang sensing nih Bakal dijawab hari ini Oke kita langsung aja yuk ke pertanyaan pertama Pertanyaan yang pertama Oke gimana sih kacara SE Biar gak bosen sama rutinitas Gimana nih kak Dina sebagai Sensing extrovert Biar gak bosen sama rutinitas Biasanya aku tuh sering banget Ngelakuin main Kalau misalnya aku udah bosen nih Sama satu aktivitas aku biasanya main Cari kegiatan yang seru Yang menyenangkan Entah bareng temen ataupun sendirian Dan itu bisa berbagai masalah Jatuhnya kayak Richards ya Kan salah satu Richards nya sensing kan bermain ya Bener Tapi emang karakter SE ini agak beda sih Sama sensing extrovert ya Sensing extrovert tuh Kalau lagi kerja dia kayak butuh hiburan Bener Kayak sambil diajak ngobrol Atau misalnya sambil dengerin lagu Bener Mereka gak disini terlalu kayak fokus Diem gitu ya Jadi harus seneng-seneng sih Gak bisa diem pokoknya ya Pokoknya ya Apa yang membuat dia happy Lakuin aja Atau makan makanan yang enak Betul banget Saya cari-cari pengalihan pengalih perhatian Biar tetap bisa stand boy kerjanya Tapi juga tetap selesai kerjanya Mantap Oke langsung ke pertanyaan kedua ya Boleh Boleh banget Sensing hiburannya apaan sih kak Oke hiburannya sensing Aku dulu ya Boleh-boleh kak Dika Oke sensing ini suka hal yang memacu dengan adrenalin Maka hiburan yang pertama adalah Olahraga Main olahraga Yang main-mainnya itu pake main fisik Main fisik Main fisik Apa tuh kak Kan semuanya Misalnya kayak apa nih misalnya contohnya Kalau contohnya itu Kalau misalkan yang have fun Bisa kayak outbound Kita main di Apa namanya Di alam ya Seru-seruan Atau kalau misalkan mau simple Tapi semua otot itu terlatih Bisa olahraga Nge-gym Kayak gitu Terus hiburannya orang sensing tuh Kalau ini ya Terima transferan Tapi boleh Namar rekeningnya Hiburan banget sih Langsung kayak Wow Kayak kerjanya itu terbayarkan ya kan Itu sangat menghibur sih Ada hasilnya Kalau mau hibur orang sensing Kirimin aja Bukti transfer Ya itu Maka membuat bahagia Irbatin ya Irbatin sekali Yang gerak-gerak itu Kadang kalau misalkan aku lagi Apa lagi Fitness gitu ya Terus Kayak ikut kelas-kelas Zumba Yang nari-nari Itu rasanya tuh Kayak happy banget sih Bener Bener banget Jalan-jalan ya Jalan-jalan kemung Atau jalan-jalan ke tempat yang Sambil cuci mata ya Cuci mata Betul Disop ya Yes pada intinya adalah Kita coba untuk Coba untuk gerak Untuk Apa namanya Have fun Gerakin otot kamu Secara senang Menyenangkan Bisa dengan jalan-jalan Outbone Tadi ke mall Atau misalkan pergi ke tempat Yang kamu belum pernah Tuju Terus juga Buat hati kamu senang Dengan ada hasilnya Kerjanya ada hasilnya Sikat Pertanyaan ketiga ya Sensing kalau lagi marah Biasanya ngapain nih kak Gimana nih Kamasa dulu Kamasa dulu Kalau lagi marah Biasanya dia cerewet Terus Kelihatan ya Dari raut wajahnya Bahwa dia itu Sedang tidak enak Perasaan Dan biasanya ya Orang sensing Kalau lagi gak enak Moodnya Itu rasanya kayak pengen Mending kalian cari samsak Mending kalian lari aja Jangan disana Kalau gak kalian jadi samsaknya Kalau gak kalian jadi samsaknya Kadang-kadang Kalau misalnya lagi Gak enak nih Lagi kesel atau gimana ya Kalau tiba-tiba Angkat beban gitu ya Di jeep atau apa Itu rasanya kayak Terlampiaskan semuanya Betul Karena orang sensing ini Punya salah satu Negatif ya Negatifnya itu Suka main fisik Kalau ini sensingnya Belum cerdas Makanya kalau misalkan Udah ngerasa nih Aduh udah gak enak nih Udah mulai Apa namanya Bubble nih Ada yang bubble nih Mendingan alihin Ke tempat yang Seharusnya misal Ke tempat gym Atau kita olahraga gitu Atau tadi kayak Sarana Kadina Lari Tapi jangan lari Dari kenyataan Bener Ini kayak di Materi Workshop Steven Eval 2 nih Jadi sensing yang tidak cerdas Salah satu ciri-cirinya adalah Ingin selesaikan Dengan adu visi Betul Oh iya Seru tuh ikut WSL 2 ya Betul Wah teman-teman nanti bisa ikutan juga ya Di dalam lagi nih Pemanah-emanahkan Steven Dan sebenarnya Sensing walaupun tadi marahnya Kok kayak serem banget sih Sebenarnya dia tuh receh banget ya Untuk bisa ngilangin Bisa menghiburnya lagi lah ya Betul Ajak jalan-jalan aja Atau dikasih hadiah juga Oke ya Kadang-kadang dibercandain juga Langsung selesai Yang penting kalau sensing kan Kalau perutnya kenyang Hatinya senang Jadi kalau bisa Jangan dekati Kalau dia lagi lapar Nanti marah-marah Gitu Mantap Mantap Lanjut Ke pertanyaan keempat nih Gimana sih cara Biar sensing Semangat dan ambis lagi Gimana tuh Ini dinadul aja ya Coba Boleh deh Sama kadika aja Oke Jadi dilempar Oke Gimana caranya Biar sensing Itu termotivasi lagi Yang penting Dia tuh punya tujuan Dan tujuannya Sebenarnya gak pasti Tujuan yang besar banget ya Kayak tujuan masa jauh Aku pengen Bikin ini bikin Enggak Jangan yau jauh Yang paling gampang deh Coba list Kebutuhan Atau keinginan Kamu pengen Beli apa Yang ada Harganya Yang ada Nominalnya Supaya itu jadi indikator Oh kamu berarti harus Kerja Atau kamu harus Menghasilkan uang segitu Untuk mencapai impian Berarti pakai spesifikasi Ya kadika ya Pakai spesifikasi Misalnya mau tas Tas branded Tas apa Misalnya tas channel Harganya sekian juta Jadi tau nih Kita mau kumpulinnya Itu harus kumpulin Berapa duit Betul Karena sebagai orang sensing Jadi dia jadi tau nih Oh gue harus lari kemana ya Jadi dia bisa ngemiap ya Target gue disitu tuh Berarti larinya harus sekian Betul Kalau bisa cari juga sparring Atau temen Untuk berkompetisi Sehingga kalian tuh Akan terpacu Jadi kan kalau misalnya kita Lomba lari ya Kalau lari sendirian Mas santai ya Tapi ketika tiba-tiba Ada yang ngebalap kita Kan kita jadi Panas Ambisinya ada lagi ya Itu otomatis Menambah kecepatan kita Bener Bener banget Kayak di jalan aja Kalau ada yang ngebalap motor kita Rasanya pengen balap balik Kayak gitu Kayak gitu jadi balapan Padahal teman lomba Bener 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 Pake tujuan Terus juga Jangan lupa cari Temen sparring Itu udah enak banget Itu rumus banget sensing Jadi harus di Itu ya Harus di stabiloin Garis bawahin Poin pentingnya Oke lanjut kami Wah udah selesai nih buat Q&A nya Oke buat sobat fans nih yang mau tanya-tanya lagi boleh ya Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan share Belajar Steven Steven Family Pengen join komunitas Steven Steven Family Jadi promotor Steven Family Steven Family Bersama Sukses Mulia Bye